Bisa masuk ke kandang aviarinya A, Irfan Kan udah hampir 3 tahun jalan Wah, udah matang Udah matang, udah dewasa Masya Allah Oke Jam sini bukan jamnya gacor Sebenernya kita tiba-tiba pada gacor Ini dia The Hakims Afiari Sebelum kita mulai video hari ini Ada pengumuman penting Setelah The Hakims Channel, The Hakims Junior The Hakims Afiari dan juga The Hakims Story Nih, ada yang baru lagi Aisyah Kim Wah, ini it's all about Aisyah Ayo dong subscribe Biar Aisyahnya juga semangat bikin kontennya Karena akan banyak keseruan dan juga kejutan-kejutan untuk kamu semuanya Ayo subscribe ya Subscribe channel ini dan juga subscribe Aisyah Kim Thank you Hai, Assalamualaikum guys Ini sebetulnya gue lagi nunggu tamu dateng ya Temu lama gue Holiday Mau dateng tapi ini agak mendung Mendung-mendung gimana gitu ya Tapi kalau biasa mendung itu aduh lapar Makan bareng yuk, Kang Pio Iya, makan apa nih? Makannya sih pengennya mie hijau lemonilo Oke gak? Oke gak? Mantap banget Pak Itu memang mie hijau lemonilo itu favorit saya banget Ih, pamerat kita juga kali semuanya Karena tau gak sih? Mie hijau lemonilo itu tanpa pengawet Tanpa penguat rasa Dan juga tanpa pewarna buatan Jadi kita tuh jadi seneng deh Coba, ayo udah dateng belum? Ayo sini-sini sebelum hujan dateng Kita dateng dulu Makasih ini Hmm, mie hijau lemonilo-nya sudah siap Kita santap sambil nunggu tamu ya Bismillahirmanirrohim Ini langsung dimakan nih Makan aja masnya dilihatin doang Iya Gila Ini mantep banget Bismillahirmanirrohim Pas banget nih kalau lagi lepar-lepar gini Pas, enak banget Pasti makin semangat nih Mantau burung nih Ini kalau Misalkan Kang Tio besok mau lagi gimana? Gampang Kita pilih mie hijau lemonilo itu Ini kan pilihan kita nih Pilihan lebih sehat Makanya cek aja labelnya Sebelum beli Ini semua tiap hari Boleh tinggal ngomong Oh iya Kebetulan Juga kan mau stok nih Stok yang banyak Takut kehabisan Jadi biar momen makan barang kayak gini tuh Bisa terus dilakukan setiap hari Dan ini makin pas Ditemenin sama Mie hijau lemonilo Dan gue tuh ya Mau belanja di supermarket Dekat rumah tuh yang disitu Atau Bisa juga Lewat Nih Aplikasi lemonilo Ini karena banyak produk lainnya Terus gratis ongkir lagi Mie lemonilo Mie hijau Pilihan kita Pilihan mana aja ya Semuanya enak Makan dulu Oh iya Jadi kan sebetulnya Sekarang itu kan Si Holiday tuh mau dateng Katanya bawa temennya juga Temennya mau bawa Jalak Bali Oh Jalak Bali Kan disini udah ada sepasang Sama sepasang bisa kan Bisa Jalak Bali tuh katanya kan bisa Jalak Jalakan bisa Bisa berkoloni juga kan Iya bener Kalau Jalak bisa Oke guys Kita menyambut Jalak Bali hari ini ya Let's go Holiday Kan udah dateng Apa temennya dulu nih Ini saya abisin dulu aja Abisin Mantep guys Jalak Bali Jalak Bali Jalak Bali Jalak Bali selamat menikmati mas solidinya belum dateng? mas solidinya lagi dalam perjalanan ini namanya koharyadi pecinta burung dari ciracas di dalam lagi ada pecinta burung dari cirebon para pecinta burung mulai merapat gue seneng banget mau masuk? masuk aja dulu gapapa ini bawa ininya ada jalak balik guys ada sertifikatnya ini siapa ini namanya? mas wondo sama? ini yang pada kangen lutvi nih lutvi nih ini dari sukabumi ini keeper saya ini bagian perawat burungnya oh gitu? oke oke dari sukabumi mah erot sehat? sehat bener pak bawa ini jalak balik pak guys bawa jalak balik disini mudah mudahan di dalam aja bukannya, kita masuk aja dulu gak apa-apa ke mas Audi belakang gak apa-apa dia sering ketepat saya iya katanya ya saya kasih tunjuk yang bagus-bagus saya sering main lomba bang lupan oh gitu? iya guys hari ini kita dapat ilmu banyak lagi nih dari koharyadi dari ciracas ini bawa sesuatu bersertifikat nih siap lah satu siap dua tiga ada jalak balik sepasang sepasang nih ya pak ya? sepasang pikirnya kalo laki lebih panjang kalo cewe lebih rendah oke 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 kan disini udah ada jalak balik juga tapi masih muda sekali masih muda betul, bapak liat ya masih muda makanya gemes Pak Haryadi liatnya gemes masih muda harusnya udah jadi gitu ini kan udah hampir tiga tahun jalan nih wah udah matang udah matang, udah dewasa ini udah gak kami salah oh udah gak salah wah 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 tampaknya akan ada kabar gembira berikutnya di Afiari De Hakim mudah-mudahan bertelur dan berkembang biak disini waduh di Afiari Bang Irfan Hakim Alhamdulillah Alhamdulillah dan ini bersertifikat ya guys iya nih kalo ini tuh harus dari penangkaran makanya itu ada cincinnya juga nih nih sertifikatnya ya oke Sif kalo jalak balik itu katanya emang berkoloni juga ya? jadi kadang ada yang mau ada yang enggak oh bisa berantem juga? bisa berantem mau enggak aja tuh tergantung apa? tergantung dia bener-bener setia apa enggak kayak lakbet oh gitu mana disini banyak pelakor lagi pak? kalo lakbet kan dia kalo udah satu, satu aja iya kalo jalak balik ini kalo jalak balik prinsipnya sama kayak ini oh gitu iya 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 oh berarti ini jantan? jantan itu betina? betina oke tapi ini berarti gak bisa langsung lepas juga ya? iya iya tapi tuh ASI dulu juga ya astabilin dulu di stabilin dulu stabilin dulu juga iya tapi entarnya kalo saya taro di kendang yang lebih gede gak apa-apa ya pak? gak apa-apa ya jadi langsung disatuin gitu iya 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 ini ada beberapa yang sudah bertelur juga sih Alhamdulillah ini mudah-mudahan? iya mudah-mudahan berkebang biak nih, aviari masih di Van Hakim oke, ini Pak Ariyadi ini dari Ciracas nah disini temen aku, Olidi, pemain film juga mulai suka burung-burung binatang dan sebagainya lagi di jalan, mau bawa anak-anaknya juga ngobrol sama Pak Ariyadi, Pak Ariyadi dibawa kesini udah, enjoy dulu Pak, nanti kita tunggu Pak Olidi Pak Olidi? Odi ya, Odi dateng, baru kita ngobrolin lanjut lagi ya agak kosong dulu, nanti lupa tuh tunggu, tunggu, tunggu Assalamualaikum tinggi banget gue tuh kalo ketemu dia kesel, karena tinggi banget ini anak-anaknya? iya, salim dulu sama A Irvan, tadi di jalan udah begini namanya siapa? Bitan, ada Bidana namanya siapa? Bitan Cuana ini? namanya siapa? Pak Yawit Bahia nama anaknya susah-susah guys Baitan dan Bahia oke tadi itu? maaf 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 tadi di jalan udah, tadi malam aku tunjukin besok rumah A Irvan, Om Irvan ayo ayo dari pagi Assalamualaikum istrinya Adek Banang anakku yang bayi ada oke 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 sobat semuanya ini terimakasih banyak A A Irvan udah Nih, O Lidi hadir Pak Haryadi udah masuk dulu dia gak mau masuk katanya, nunggu O Lidi dulu ayo masuk aja itu luar biasa, pokoknya dia mau narut jarak bali disini ntar masuk YouTube A A Irvan insya Allah ini sebenernya dulu waktu zaman awal-awal saya main film 2008-2009 A, kan di infotainment tuh kan udah banyak reptil tuh ya betul-betul aku tuh udah suka juga pernah melihara piton Morelia viridis serius, terus? yang warna kuning ya, ada orange gitu kan terus waktu itu syuting ketika Cinta Pertasbi kedua, pulang dari Mesir harus di Magelang aku aku titipin ularku, pitonku ke Mas Roy Genggam ketua reptil Indonesia iya 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 jadi sebenernya sekarang masih ada di Mas Roy? iya mas Roy juga rencana kan kesini nanti kita dengan ikatan pecinta reptil oke, dan kita akan dan kita masuk ke aviary dulu, yuk bismillah yuk silahkan ini suatu kehormatan ini bisa masuk ke kandang aviary nya A A Irvan iya iya keren banget iya 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 seneng banget pokoknya tapi harus masuk Youtubenya iya lah, harus lah ini kita lagi siapin kandang besarnya supaya si Jalak Bali tadi kita udah perkenalkan Jalak Balinya supaya habituasinya lebih maksimal iya jadi gak bisa langsung dilepaskan hari ini iya harus habituasinya dulu kurang lebih seminggu lah oh gini ya minimal seminggu, jadi dia tau suhu tau lingkungan tau teman-temannya iya dan juga kan biasanya kalau dipelihara itu kan dia biasanya disuapin kan istilahnya apa-apa disediain iya mandi dimandiin makan kasih makan minum disediain sementara disini kan alami jadi dia harus bisa cari makan sendiri apa ya minum sendiri mandi juga dia harus tahu kapan mandi gitu ini nikmat luar biasa ya Masya Allah Alhamdulillah ayo kita kelilingi kita lihat disini yuk 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 ini luar biasa nih ibu namanya ada apa nih itu tuh burung-burung tuh 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 poksai itu oh poksai di rumah juga ada ya kaya oh iya naik kamu naik di kita pegang tangan foto-foto sini coba sini wooo 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 ambil foto yuk wooo 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 coba lu komentarin ini gimana aviary disini gimana bener gua wooo wooo mewah banget tempatnya bener-bener wooo apalagi coba di terawang aひo hahaha ya bukan jauh stabilis matahari jauh yang kagam dida jauh habituasi ayo sayang masuk sana alhamdulillah satu bismillah hepp galak balinya Pak Ariyadi yes oke wah indah alhamdulillah sip keren amin amin mudah-mudahan ya berkembang biak itu tujuan utamanya guys jalak bali pasangan kedua nih udah masuk baik-baik ya berkembang biak ya selingguh lagi keluar oke bulan madu ya Pak Ariyadi ini semarin ngomong sama saya bahwa dong ngecekin tuh oh Irvan tuh yang belum punya ini 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 nanti saya cari ini ini siap-siap misal loh bener-bener seneng kak karena kalau pelihara itu paling seneng itu ketika berkembang biak ya itu pencapaian yang luar biasa karena berarti ya kan gak bisa dipaksa mereka ya mereka kalau sudah nyaman yaudah seperti ini oke sip guys jalak bali jalak afrika sudah siap dia habituasi habituasi di kesempatan lain datang tamu lainnya yaitu kak ala bittersweet bersama dengan suaminya yaitu kak yamani yang ternyata kak yamani ini sangat suka burung dan gue kaget dengan kemampuan dia loh guys yuk kita sambut dulu yuk ini ada kak ala bittersweet by najla jadi kemarin ketika lagi peresmen birthdaynya gue alias birthdaynya aviari tiba-tiba ada karangan bunga bittersweet by najla wih salam kenal ya kita baru ketemu kan iya baru ketemu tapi kuenya sering kita coba ya udah enak banget jis ini jis nah sang suami tercinta ternyata hobi banget nonton The Hakims setiap hari jangan bohong everyday beneran sumpah iya jis ada oleh-oleh buat kamu jis wow kakak tuara rajanya ini udah oke kan tau dia tau dari duit kan yang bawain kawan saya juga bantul oke iya bener coba-coba ada oleh-oleh buat elu serius iya tuh tuh siap siap tuh iya bener double buat kakak tuara rajanya biar oh ini double langsung ini double langsung wow keren banget ini kita langsung turunin atau gimana ini bas ini cocok banget buat sepasang ya eh turunin langsung ini ini beneran langsung turunin sip wow guys bukan kaleng-kaleng guys kalau sultan ngasih gini nih wow jadi ini dua bisa langsung wah kebetulan banget sih tempat kita kayunya habis terus jangan bocorin kita emang serba serba repot kalau kita iya 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 ntar cobain sama kakak tuara jenya mumpung belum hujan guys ini katanya ada yang hidam yang hidam gak tau siapa jadi gimana ceritanya suaminya iya dia tuh kan anniversary terus aku tuh sama tim bilang jangan 26 kemarin kan aduh maaf ya gak apa-apa aku bilang kayak yuk cobain dong pengen kasih hadiah dong buat suami aku ke ini soalnya dia tergila-gila banget setiap hari nonton bener terus akhirnya hari ini rezekinya dia setenang banget terus siap dari pagi kenapa ngedari pagi kesininya belum mandi happy anniversary ya makasih ya pak kita ke aviari sebelum hujan oke nih kita akan bawa ke aviari sekaligus juga apa kita lepasin salah satu burung ya yuk sini ini namanya siapa kita belum kenalan Aisyah kok sama nama anakku Aisyah juga loh ayo follow IG nya ya bittersweet bayi Najla kue baru itu apa banovi pai mengahirkan anak baru banovi pai harus gitu gak sih jaman sekarang daya hayal harus tinggi ya ada ada youtube channelnya juga ya ada youtube channelnya apa bittersweet bayi Najla bittersweet bayi Najla gila dari kue bisa banyak cerita nanti kita akan banyak cerita dengan beliau juga ya kita masuk ke aviari ayo bismillahirrahim ayo mangga silahkan salam kato salam walaikum salam walaikum ma sha Allah 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 maaf maaf alhamdulillah ini benar-benar asistennya ini iya kampeo ini luar biasa kampeo ini iya ini penonton sejati kang gak pernah kelewati gak pernah kelewati gak pernah kelewati masya Allah guys hari ini kita akan lepasin jalak bali ya bersama dengan ke ala dan keluarga ini luar biasa tuh masya Allah masya Allah masya Allah betul betul luar biasa ini harusnya kado dari ke ala ini kreasi dari Alimtiem yes tau akar-akarnya ini hairy ratio yes semua tapi semua otaknya ada di bapak ini bukan otaknya aku banyak maunya aja iya saya mau begini-begini mereka yang aplikasikan iya diskusi banyak orang lah diskusi banyak luar biasa keren abis kacar udah bertelur lagi oh masya Allah generasi kedua ya nah sekarang udah dua butir lagi juga seri guntingnya ini juga keren dia apal apal banget cicarawanya udah gacor juga ya? udah tapi ya katanya kok cicarawa katanya kalau misal masih gacor masih belum mau produksi tapi kalau udah gacor berhenti gacornya baru ketanya bertelur oke oke saya pancing boleh gak? boleh bisa nyambat 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 yaa nyambat yaa hebat loh hebat loh wow wow saya ini memang penggemar burung dari kecil pantesan gua udah satu ini bisa nyambat haaa cucarawan bisa nyambat iyaa untung gue gak yang biasa main burung baru eh eh gue merinding satu oke nyambat kalah lihat canggih banget hahahaha ih sumpah kayak kampio hahaha malah dia membuka wow keren banget ih kan aja ih keren banget sih suaminya iya kalau pok say pok say dia kayak suara kucing gitu hah ini pok saya nyamperin nih pok saya ternakan ya iya tuh ini iya ternakan dia wame nya dimana wame nya wame nya di sebelah sana eh tadi beneran itu itu apa? wame 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 nah kalau pancing dia biasanya tiba-tiba tiba-tiba jam segini bukan jamnya gacor sebenernya tiba-tiba ada gacor kampio gimana lihatnya keren-keren keren-keren kok bisa ya? gak bisa hahahaha itu bisa itu bisa ai gak apa-apa biarin gak apa-apa biarin 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 aja biarin kalau menyebab harus masuk dua-duanya kalau masuk satu dia bener kata kamu dia nanti ngelihat loh dia gak bakal mau masuk bener kamu ngomong gak 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 apa-apa kenapa Sini, nih, tuh, masih muda, Beo. Beo gimana? Hah? Kalau seorang Beo mah ngomong kan, aslinya. Dia. Nih. Wih. Tadi hebat lho, Cucorowo lho. Masih nyampe-nyam? Belum. Jadi pengen sekali lagi. Boleh, boleh. Cucorowo, sekali lagi. Nih, nih, lihat. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Dia tau. Belum nyampe, ya? Cucorowo tau. Pak, dibawangin nih gue. Hahaha. Apa gitu? Mau kawin apa, Ang? Apa? Cucorowo kawin. Oh, Insya Allah tuh. Insya Allah. Masa disiulin langsung kawin? Insya Allah jadi. Hahaha. Tuh. Tuh, itu tuh. Pauksanya jambu kan. Pauksanya jambu kan. 2-an. Hah? Tuh. Ehh. Ehh. Kawin. Masya Allah. Jadi mereka itu kan bunyi itu rata-rata subuh kan? Iya. Lah aku baru tidur habis subuh. Yaudah, jarang banget. Aku bilang gini. Kok Cucorowo ga pernah bunyi? Subuh, Pak, subuh. Hahaha. Hahaha. Baru sekarang bunyi lagi. Alhamdulillah. Siap ya, guys? Bismillah. Iya, iya. Guys, kita akan lepasin jalak Bali ya. Ini jalak Bali ketiga dan keempat. Dan kembali ini bersurat. Harus bersurat. Ini yang dikasih sama Pak Ariadiyah. Pak Ariadiyah. Kita akan lepaskan sekarang. Mudah-mudahan mereka kan berkoloni. Mudah-mudahan mereka tidak mau kalah dengan burung-burung yang lain yang sudah bertelur. Bismillah. 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 Ayo. Satu pasang jalak Bali. Go, nak. Terbang, nak. Ya. Satu. Masya Allah. Tuh. Terbang ke situ. Satu pasang jalak Bali. Satu pasang. Satu pasang. Satu pasang. Satu pasang uponali. Selamat. Safar belakang. Satu pasang. Satu pasang. Terima kasih. 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 Terima kasih.